ya teman-teman kembali lagi sama saya disini saya akan membedakan sepatu adidas pariwiliam huholy nmd basic cream ya warna cream kan putih semua ya seperti ada yang di video ini overall semua warna sepatunya putih dan juga tali sepatunya meskipun ada hidang hitamnya sedikit ya seperti itu dan jangan lupa klik subscribe ya teman-teman di pojok kanan bawah itu ya tinggal di klik seperti itu ya pertama-tama kita bedakan yang dari segi depannya tuh ya tulisannya w-nya tapi yang saya lingkari ya dari segi jahitannya itu berbeda yang real sama yang fact kali yang fact di atur rangkat sekali sedangkan yang real berlubang ya tidak hanya yang yang saya lingkar itu saja tapi juga di atas atasnya itu juga seperti itu yang real jatuh masih ada lubang-lubangnya sedikit kecil sedangkan yang fact di atur rangkat tidak ada lubang-lubangnya ya seperti itu kita lanjutkan saja ini kita lihat dari segi tulisan airnya itu ya saya lingkar itu berbeda sekali kalau yang real tuh dia tuh lancip airnya yang saya lingkar itu sedangkan yang fact dia tuh tidak lanjut ya seperti itu sangat jelas sekali berbedanya kita lanjutkan saja ini kita lihat saya kota itu perbedaannya itu dari segi jahitan jahitannya tuh ya overall itu hampir sama sih tapi perbedaannya perbedaannya dari segi L nya tuh lebih besar yang real daripada yang fact yang ada di pojok yang saya yang saya kotak tapi tapi yang di pojok kanan itu ya ya yang real itu lebih besar L nya daripada yang fact ya seperti itulah perbedaannya kita lanjutkan ini yang pertama-tama kita lihat dari segi talinya tuh yang saya tanda panah itu yang real warnanya putih sedangkan yang fact warnanya itu kayak putih tapi ke kekuningan seperti itu seperti itulah ya tinggal ada bandingan sendiri tinggal anda lihat sendiri sangat jelas sekali lalu yang saya yang saya kotak itu kalau yang fact dia tuh tegak lurus tidak miring sedangkan real dia tuh itu waktu itu miring ya ya seperti itulah kalau yang real miring kalau yang fact tidak miring ya seperti itu kita lanjutkan saja nih kalau kalian kalau kalian menggunakan ultraviolet atau sinar UV tinggal anda sinarkan kalau yang fact akan berwarna putih seperti itu setelah yang real seperti itu tapi kita lihat dari segi jahitannya itu juga berbeda sekali ya yang real tuh berada di bawah masih ya sepuluh jahitannya kalau yang fact itu rapi jahitannya di atasnya itu kalau yang fail berada di bawahnya jahitannya seperti itulah perbedaannya kita lanjutkan nih kita akan membandingkan dari sisi sepatu satunya kita zoom dulu nih kita lihat saya nih kali itu perbedaannya itu kalau yang fact dia tuh dekat sama yang sama pucuknya itulah setengahnya real dia tuh tidak terlalu dekat sama yang pucuknya ya tinggal ya perbandingannya seperti itu ya tinggal anda lihat sendiri bandingan sendiri sangat gampang sekali kita lanjutkan nih dari jahitannya ya yang saya kota-kota itu sangat jelas sekali kali ya real berada kayak ada celah lah di atas jahitannya di atas jahitannya sedangkan yang fact betul bukan sama jahitannya ya tulisannya itu ya ya seperti itu kita lanjutkan saja ini kita lihat yang saya lingkarin itu ya dari segi tulisan itu sangat berbeda sekali kalau yang real tulisannya itu biasa ya bentuknya biasa kalau yang fact betulnya tuh agak-agak timbulnya tuh agak ya timbul sih timbul tapi juga dari segi tulisan berbeda sekali ya tinggal anda bandingan sendiri lalu yang saya tanda panah itu juga berbeda sekali sekali-kali hari itu berada kayak kayak ada celah-celah celah agak besar sedangkan yang fact dia tuh ada celah tapi kecil celahnya ya seperti itulah perbedaannya kita lanjutkan ini kita lihat dari samping yang saya kelihatan itu sangat jelas sekali kalau yang real tidak ada kayak legokan ya legokan atau kayak ya lakukanlah setengah yang fact yaitu ada legokannya ya ya seperti itu berbeda berbedaannya kalau menurut saya ya seperti itu kita lanjutkan nih kalau kalian menggunakan yang ultraviolet tinggal anda sinarkan kalau yang real akan berwarna dari segit dari segitali sepatunya dia yaitu berwarna putih sedangkan ya fact akan berwarna gelap ya seperti itu perbedaannya kita lanjutkan saja nih kita lihat dari pokoknya ya dari belakangnya tuh kita zoom dulu nih kita lihat dari tulisan adidas dan logonya perbedaannya itu sangat jelas sekali kalau original tuh bagus sekali setengah yang fact yaitu kurang rapi ya masih ada kayak gitulah ya tengahnya lihat sendiri tuh sangat jelas sekali ya lalu dari segi tulisan adidas tuh kalau yang faktor dia tuh tebal sedang yang real yaitu tulisan adidas adidasnya tuh biasa ya kalau tahu ya seperti itu perbedaannya kita lanjutkan ini kita lihat dari sisi sepatu satunya ya langsung dulu nih perbedaannya itu dari segi tulisan dan pariwiliamnya itu juga berbeda ya yang fact sama yang real kalau yang real dia tuh tulisannya biasa tidak ada tebal garis tebalnya sedangannya fact jatuh tebal ya seperti itu tambahan juga dari jahitannya ya diatasnya logonya garis 2 itu oleh yang real tuh lebih rapi dan dan baguslah daripada yang fact ya seperti yang berbeda sangat jelas sekali kita lanjutkan ini dari segi pokoknya tapi di ultrabusnya ya dibawahnya tadi kalau yang fact yaitu jelek dan masih ada ada lubang-lubang yang seperti seperti itu sudah nyaris yaitu rapi bagus dan tidak ya tidak sejelek yang factlah seperti itu lebih bedanya sangat jelas sekali kita lanjutkan ini kalau kalian menggunakan sinar ultraviolet atau sinar UV dengan anda sinarkan kalau yang real akan berwarna putih bercahaya sedangkan yang fact yaitu akan berwarna gelap ya ya seperti itu gampang sekali kita lanjutkan saja ini kita lihat dari tag lidahnya ya sangat jelas sekali gitu ya kalau yang real terdapat tulisan mail or mail sedangkan yang fact tidak terdapat tulisan mail or mail ya ya seperti itu jangan lihat kalau ada berarti ya real kalau kalau tidak ada ya fact seperti itu kita lanjutkan ini kita lihat dari pinselnya ya ya kalau yang real akan tertutup sponnya semua tertutup utrabusnya semua ya warnanya putih semua seperti itu yang saya ninggari kalau yang fact dia tuh tidak tertutup semua ya masih ada tidak jelas salah warnanya hitam ya seperti itu sangat gampang sekali kita lanjutkan ini kalau kalian menggunakan sinar ultraviolet atau star UV ya yang fact akan berjaya di tulisan pf-nya itu ya di warnanya itu ya orangnya itu ya sedangkan yang real tidak berjaya ya terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe dan nantikan giveaway saat 500 subscribe ya teman-teman dan juga jangan lupa share makasih sudah menonton